Who is the real Biorka? Aduh nggak? Atau ini tokoh fiktif si Biorka ini? Kalau saya sih nggak melihat, ini melihat sisi dagangnya dulu, kan biasa kan? Kita ini melihat sesuatu dari dagang, gitu ya. Dia kan punya grup telegram, dan setiap dia meluncurkan dibukanya rahasia itu, itu waktunya 24 jam, habis itu tarik lagi. Jadi kita join sama telegram dia, udah lama. Pertama, dia membuka 27 ribu indie home punya subscriber, kan? Lengkap nomor email, nomor telepon, kartu keluarga, segala macam, kan? Anak-anak download. Dan itu disebar di seluruh anak digital marketing. Semua mendownload. Kemudian dia membuka 17 ribu pelanggalan PLN. Disikat sama anak-anak. Jadi kita ini lagi susah nyari duit. Lagi harga semua naik, terus digital marketing dipajakin, e-commerce dipajakin, gitu kan? Dapat income dari mana? Direct selling, tapi dijual langsung ke WA. Itu yang dilakukan anak-anak. Ini ada 7 juta anak-anak yang mengambil peluang, mendownload 1,2 giga, terakhir yang dikasih itu 1,2 miliar SIM card. Wah, panen, brother. Itu bukan duit dulu. Kita bicara bahwa anak-anak itu mendownload data itu, nah nanti buat digital marketing, buat push email, buat push marketing. Ini berkah. 7 juta orang sudah ngambil data-data itu. Terus terakhir MyPertamina kan yang dibuka. Jadi anak-anak tunggu, ah, habis ini MyPertamina nih. Begitu, oh, dapet database. Terus Biorkanya dapet duit dari mana, dong? Nah, ini menarik. Kita nih kalau di dalam dunia kriminal, mengecek Biorka ini banyak. Misalnya motifnya. Dua follow the money. Ini dua hal ini nggak kebaca nih. Motifnya dendam kah? Motifnya pesen politik kah? Terus follow the money. Dia nggak nyari duit. Paling gampang kalau kriminal, follow the money. Oke, kita ikut. Begitu gampangnya negara kita ya, termasuk pejabat-pejabat kita, pimpin kita diobok-obok oleh satu orang. Jadi gini, bagi saya ini ada dua tadi. Ada faktor ekonomi yang menguntungkan orang-orang, dia buang. Jadi ada jutaan orang saat ini digital marketer yang mengambil keuntungan. Nah, yang saya mau bicarakan ini adalah wake up call. Jadi wake up call itu, apakah ini adalah orang dalam yang mau mengingatkan bahwa sebenarnya cyber security kita weak? Dan ada lagi, dari dulu kita ingatkan, who define nation threat? Nah, who define nation threat di Indonesia? Gini, apakah COVID itu nation threat? Apakah sekarang ini kebocoran ini nation threat? Ini kayaknya kayak kriminal biasa aja. Jadi bagi saya, ini saya menganggap Bjorka ini kayak mass magician. Mass magician itu 15 tahun yang lalu, dia membuka seluruh tabir magic. Dia buka-buka-bukaan, dan seluruh magician maki-maki dia karena income mereka jadi gone. Tapi 5 tahun terakhir, magic-nya ini aneh-aneh lagi, dan mereka nggak buka. Akhirnya skalanya yang tadinya ini jadi naik ke level lebih atas. Mereka berterima kasih sama tadi mass magician tadi yang membuka ini. Karena magic mendat jadi satu level. Ini juga sama. 4 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, saya berusaha mengkritik pemerintah itu bukan negatif. Tapi membuka magic reveal. Gini loh cara mereka korupsi, gini loh cara mereka membuat kebijakan yang menguntungkan kelompoknya. Ini kan sebenarnya magic reveal kan? Supaya nanti jangan terjadi lagi, supaya nanti 2020 ke atas, jangan korupsi anggaran lagi gitu ya. Sama, bernegara yang paling remah tadi. Kita mau menjadi negara super power. Alat persenjataan kita semua masa lalu, tank baru ngangetin engine, tau-tau bensinnya udah habis, karena cadangan energy reserve kita cuma bertahan satu bulan. Dan yang paling parah saat ini karena semuanya udah jadi digital. Jadi 2020 adalah wake up call, dimana covid itu membuat semua orang jadi digital. Digitalnya masuk semua orang harus aplikasi, semua aplikasi, semua aplikasi. Dan data itu ternyata tidak diprotect. Nggak dibangun bareng-bareng. Karena nation threat kita itu memang nggak ada lembaga yang memprotect kita. Nah ini bagi saya wake up call. Jadi biorkan ini bagi saya pahlawan. Dulu kalau maksudnya ada cerita di Amerika ada seorang hacker yang justru dikasih hadiah ya? Ini yang saya bilang, kalau kita bernegara itu sebenarnya melihat itu selalu dua. Jangan melihat untung rugi, karena negara itu nggak boleh melihat untung rugi. Yang penting adalah buat rakyat, buat bangsa, buat negara. Itu yang nomor satu. Nah, biorkan ini harusnya dirangkul. Kalau saya ini orang pintar-pintar dirangkul, jangan jadi enemy. Sudah tepatkah apa yang dilakukan oleh pemerintah menghadapi biorkan ya? Ini, ini menarik. Karena tadi, waktu who defined threat, siapa yang menentukan ancaman ini tidak ada. Jadi pertanyaannya, apakah polisi yang menangani biorkan? Atau militer? Karena bagi kita, dunia militer itu adalah eradicate threat. Meniadakan ancaman. Tugas polisi adalah mempidanakan ancaman. Nah, ini kasus pidana atau ancaman nasional? Ini kita kalau disebut warfare, kategorinya adalah kementerian pertahanan. Nah, di sini ada cyber security, di sini ada menangani biological warfare. Ini ya, kita kasih wake up call lagi. Apa yang terjadi kalau weather warfare atau perang cuaca ini, ini bukan climate change dulu ini, perang cuaca memang didesain, HARP itu memang diarahkan ke Indonesia, tahu-tahu kita jadi panas enggak karuan. Panas luar biasa ya. Terus pangan kita kehajar, terus nanti kita bilang, wah wake up call lagi, benar enggak? Nah, sekarang ini bawa sekalian aja. Peristiwa biorkan ini, langsung kita duduk sebagai national threat. Kita getok palu, das national threat. Seluruh instrumen duduk, gitu ya. Ada juga yang bilang, jangan-jangan biorkan ini pengalian isu.